15 Cara Mengendalikan Hama dan Penyakit Tanaman Cabai Tanaman cabai adalah salah satu tanaman yang membutuhkan perawatan spesial. Hama dan penyakit yang begitu kompleks pada tanaman ini mengharuskan para petani untuk belajar dan terus belajar. Pengamatan dan pencegahan harus selalu dilakukan. Sebab jika terlambat serangan hama dan penyakit sulit untuk dikendalikan. Penaganan sejak dini adalah cara yang paling tepat untuk mengendalikan serangan hama dan penyakit. Pada tanaman ini, sejak penyemayan, persiapan lahan, penanaman, perawatan sampai masa panen petani harus betul-betul serius mempelajari segala aspek tentang tanaman ini. Berikut Mitalom mencoba berbagi pengalaman tentang cara mengendalikan serangan hama dan penyakit. Pada Tanaman Cabai Jenis-jenis hama tanaman cabai dan cara pengendaliannya 1. Ulat Gerayak Spodoptera litura Berwarna hijau, berukuran kecil dan sangat banyak, menyerang daun dan tunas serta batang muda. Menyebabkan daun berlubang dan merusak tunas muda. Pada serangan hebat tanaman menjadi gundul dan hanya menyisakan tulang-tulang daun sehingga pertumbuhan terhambat. Pengendalian Semprot dengan curakron, rejen, prevaton atau matador Ditandai dengan gejala daun keriting dan menggulung ke arah atas hama ini sangat kecil merusak. Tanaman dengan cara menghisap cairan pada daun Serangan awal terjadi pada pucuk daun, daun muda Serangan parah biasanya terjadi pada musim kemarau Hama ini merupakan faktor pembawa virus yang mudah menyebar dengan cepat Pengendalian Penyemprotan rutin dengan insektisida agrimec, demolis pegasus, bamex, omite, mitak atau samite 3. Tungau polipago tarsonemus latus, tetran kesep Tungau yang menyerang tanaman cabai biasanya adalah tungau kuning polipago tarsonemus latus dan Tungau merah tetran kesep Hama ini menyebabkan daun keriting dan menggulung ke arah bawah Bagian bawah daun yang terserang berwarna kecoklatan Pada serangan hebat menyebabkan daun rontok Pengendalian Penyemprotan rutin dengan racun Tungau akarisida misalnya agrimec Demolis pegasus, bamex, omite, mitak atau samite 4. Kutu daun mizus persicae Menyebabkan daun keriting dan pertumbuhan terhambat Kutu daun menyerang batang muda, daun dan tunas Mudah Kutu daun menyerang dengan cara menghisap cairan pada daun yang menyebabkan daun menjadi Kering dan permukaan daun keriting Deteksi awal dengan cara memperhatikan setiap tanaman secara Rutin Jika terdapat banyak semut pada tanaman sudah dapat dipastikan kutu daun ada di sana Kenapa? Demikian kutu daun mengeluarkan semacam zat gula sehingga membuat para semut tertarik Kutu daun adalah faktor pembawa dan penyebar virus kuning atau keriting bule Pengendalian Pengendalian dengan disemprot insektisida berbahan aktif abamectin, vipronil atau diaventuron 5. Lalat buah bakterosera dorsalis Lalat buah menyerang buah cabai dengan cara menyuntikkan telur mereka, telur menatas dan menjadi Larva Larva-larva inilah yang menggerogoti buah cabai dari dalam dan menyebabkan kerontokan buah Dan busuk buah-busuk basah gejala tangkai buah menguning atau bagian ujung buah menguning Jika delah di bagian dalam buah terdapat larva lalat Pengendalian Pengendalian dengan membuat perangkap lalat buah atau disemprot insektisida curakron Regen, santuat, atau matador 6. Puru akar Gejala tanaman layu dan roboh Puru akar menyerang akar dan batang bagian bawah Pengendalian dengan cara menaburkan nematisida curater, furadan, pentakur, atau petrofur 7. Ulat tanah helica verpasep Dan spodoptera exigua Ulat berwarna coklat atau hijau, berukuran besar sebesar pensil Menyerang seluruh bagian Tanaman, buah, batang, dan daun Namun lebih menyukai buah cabai Ulat ini aktif pada malam hari dan Pada siang hari bersembunyi di dalam tanah atau di bawah mulsa Pada serangan hebat, ulat jenis ini Dapat merusak berhektar-hektar tanaman cabai hanya dalam waktu satu malam Pengendalian Jaga kebersihan sekitar area lahan Semprot dengan curakron, santuat, matador, atau prefaten Penyemprotan sebaiknya dilakukan pada malam hari B. Jenis-jenis penyakit tanaman cabai dan cara pengendaliannya 8. Bercak daun Terdapat bercak-bercak hitam dan bulat pada daun Daun menguning dan rontok Penyebab penyakit ini adalah jamur cerco spora kapsiki Serangan penyakit ini terjadi pada kondisi kelembaban tinggi Yaitu pada musim penghujan Penyebaran spora dibawa oleh angin, air hujan, dan manusia Pencegahan dengan cara menanam dengan jarak tidak terlalu rapat Supaya kondisi lingkungan tidak terlalu lembab Dan menggunakan mulsa plastik pada musim penghujan Pengendalian dengan penyemprotan fungisida antrakol, starmil, atau skor 9. Antraknosa, patek Gejala kecambah layu saat disemai dan mati Mati pucuk-pucuk batang mengering Busuk kering pada Batang dan daun Busuk pada buah Terdapat bulatan hitam pada buah seperti terbakar Penyebanya adalah jamur koletotrium kapsiki dan koletotrium gluosporioides Pengendalian Pengendalian dengan penyemprotan fungisida 10. Layu fusarium Penyakit ini disebabkan oleh jamur, candawan fusarium sap, verticilium sap, dan pelikularia Gejala tanaman kelihatan segar pada pagi dan sore hari Dan layu pada siang hari dan kembali segar pada sore hari hingga akhirnya mati Pengendalian lihat disini Cara mengatasi layu fusarium pada tanaman cabai 11. Busuk batang dan busuk kuncup Penyakit busuk batang disebabkan oleh jamur pitoftora kapsiki Menyerang pada musim hujan dengan kelembaban tinggi Penyebarannya sangat cepat Busuk kuncup disebabkan oleh jamur coano searum sap Gejalanya kuncup berwarna hitam dan lama-kelamaan tanaman mati Penyakit ini dapat diminimalisir dengan cara Mengurangi pemakaian pupuk nitrogen urea atau ZA Menanam dengan jarak tidak terlalu rapat Tujuannya supaya sirkulasi udara lancar Menggunakan mulsa plastik pada musim hujan Membuang atau membakar tanaman yang terserang Pengendalian dengan cara penyemprotan fungisida antrakol Starmil atau skor Selengkapnya lihat disini Busuk pitoftora busuk batang Busuk daun Busuk kuncup dan busuk akar pada tanaman cabai 12. Layu bakteri Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pesudominas solanacea rum Bakteri ini menyerang pada jaringan batang Bisa dicegah dengan pemberian bakteri sida Seperti agrimisin, agrep atau baktemisin 13. Busuk buah Ada dua macam busuk buah pada tanaman cabai Yaitu busuk yang disebabkan oleh lalat buah busuk basah Dan busuk yang disebabkan oleh cendawan Busuk kering Pengendalian Busuk basah Gejala pada buah cabai muda tangkai atau bagian pucuk Ujung buah menguning Terdapat larva di dalam buah Gejala pada buah cabai yang sudah merah Buah membusuk, berair dan mudah rontok Pengendalian Lihat disini mengendalikan penyakit busuk basah buah cabai Busuk kering, patek, api-api Disebabkan oleh cendawan Zamur koletotrihum kapsiki dan koletotrihum gloeosporioides Gejala pada buah cabai terdapat bulatan-bulatan hitam atau ujung buah mengering dan terdapat Cendawan seperti bulu-bulu halus berwarna hitam Pengendalian dengan cara membuang jauh buah cabai yang terserang dan penyemprotan dengan fungisida Antrakol, kozep, bionem atau ditanai 14. Virus kuning, keriting bule Gejala daun dan batang menguning dan biasanya keriting Sampai saat Ini belum ditemukan racun untuk membasmi penyakit ini Penyebabnya adalah virus gemini dan Ditularkan oleh kutu kebul dan kutu daun Penanggulangannya dengan cara memilih bibit unggul yang tahan terhadap Virus gemini dan membasmi faktornya Penularnya yakni kutu kebul dan kutu daun 15. Mosik Penyakit ini disebabkan oleh cucum bermosaik virus CMV Gejalanya terdapat warna daun belang kekuningan, pertumbuhan kerdil dan tulang daun menguning Penyebaran penyakit ini dibantu oleh serangga Pencegahan dilakukan dengan cara mengganti tanaman yang terinfeksi dan penyemprotan insektisida Secara rutin Teknik budidaya yang tepat adalah cara paling jitu untuk menghindari segala macam bentuk resiko yang Disebabkan oleh hama maupun penyakit Pemilihan bibit unggul dan pengamatan secara seksama merupakan faktor utama keberhasilan dalam Bisnis komoditas yang satu ini Inilah 15 cara mengendalikan hama dan penyakit tanaman cabai Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!